Baranaga Jelit 15. Siang Chin tidak berkelit atau mengegus dia tetap berdiri tenang kedua tangannya mendadak bergerak naik, dengan punggung tangan menyongsong ke atas, terang, gelang baja yang tajam berputar itu tahu-tahu mencelat melampaui batu raksasa dan entah jatuh di mana. Sorot metu Siang Chin semakin mencorong sadis, tapi dengan beringas Pek Wibing pun tetap mendelik kepadanya, badan yang sudah setengah jongkok lahan-lahan emruk, darah merembes dari ujung bibirnya, dia telah bunuh diri dengan menusuk ulu hati sendiri. Rasa heran dan penyesalan timbul dalam hati Siang Chin, sekian lama dia melongo mengawasi jenazah Pek Wibing, ketika suara sebun tiobu berkumandang di belakangnya baru dia tersentak sadar dan pelan-pelan berpaling kesana. Sebun tiobu tengah menyeka keringat di jidatnya, katanya, kenapa kau melongo? Keparat si Pek itu bunuh diri dengan termangu-mangu siang Chin berkata, sebetulnya dia tidak perlu bertindak nekat begini, mestinya aku tidak akan membunuhnya, oh, kau akan membebaskan dia seru sebun tiobu heran, bukankah berarti kau menyusahkan dirimu sendiri? Keparat, menangkap harimau lebih mudah daripada melepaskannya, walau Keparat si Pek ini bukan tokoh yang harus disegani, tapi dia cukup licik dan jahat, syukur kalau dia sudah bunuh diri, waktu siang Chin menoleh kesana, kedua HWI Kisu, Hek Jiutong tadi sudah menggeletak mampus dalam keadaan yang mengerikan, leher keduanya berlubang besar. Sambil menenteng Timotty sebun tiobu berkata dengan tertawa, kedua keparat ini boleh juga, kalau mereka tidak gugup, mungkin masih kuasa bertahan beberapa kejap lagi, lalu siang Chin ceritakan rahasia yang berhasil diakorek dari mulut Pek Wibing. Sebun tiobu mengumpat keparat, keji amat, siang heng, urusan tidak boleh lambat, lepas kita beritahukan kepada pihak Bu Siang Pei, maka kedua orang lantas berlari kesana, pertempuran sementara itu sudah berkobar keseberang, jelas pihak Hek Jiutong dan Jik Santui sudah mulai terdesak mundur, kiranya pasukan inti Bu Siang Pei yang langsung di bawah komando Chong Tong dan tepat pada waktunya sehingga situasi segera berubah. Kini para pahlawan baju putih dari padang rumput dengan golok panjang melengkung kelihatan memburu dan membabati musuh yang berusaha melarikan diri, bagai air bah yang tak terbendung, orang-orang Hek Jiutong dan Jik Santui sama mundur dan senunyi di antara celah-celah batu, mayat bergelimpangan, darah mengalir bagai air sungai, keadaan sungguh hamat mengerikan. Secepat terbang Siang Chin dan sebum Tiobu memburu ke depan, belum lagi mereka terjun ke tengah rombongan besar Bu Siang Pei, sesosok bayangan kurus kecil tampak melayang tiba dari arah samping. Sembari memutar, metu Siang Chin yang tajam sudah melihat jelas pendatang ini, serunya, hoto ahoucu. Pendatang ini memang yeuhaun kaucai Ho Siang Guat si kakek kurus kecil ini tertawa, golok sabit di tangannya segera disarungkan, katanya sambil menggosok telapak tangan, betul tidak? Kalian sudah bentrok dengan jago-jago kosan mereka mengawasi jubah putih Ho Siang Guat yang berlepotan darah. Siang Chin menjawab pelahan, ya, bagaimana keempat orang itu tanya Ho Siang Guat? Sudah kuganyang semua, sahut sebum Tiobu, memangnya Toa Houcu mau memelihara mereka memandang medan pertempuran di depan sana. Siang Chin bertanya, Toa Houcu, bagaimana hasil pertempuran ini dengan gagah Ho Siang Guat? Menengadah katanya, sebelum tengah hari, ku yakin sudah dapat menghancurkan musuh, paling tidak pasti akan mendesak mereka keluar dari cecok giam ini. Maka Siang Chin lantas menjelaskan rahasia yang berhasil diakorek dari Pek Kui Bing kepada Ho Siang Guat. Keruan Ho Siang Guat berjengkat kaget, serunya, wah, bisa celaka. Cepat dia memanggil seorang murid Bu Siang Pei serta berpesan, lekas laporkan kepada LH Cuncu, katakan ada perintah penting dari Siang Susiok, setelah memukul mundur musuh. Dalam jarak seratus langkah dari tepi seberang dilarang mengejar lebih lanjut, barang siapa melanggar perintah ini akan dihukum pancung. Murid Bu Siang Pei itu mengiakan terus berlari pergi, Ho Siang Guat menyekak keringat sambil menyatakan syukur kepada Siang Chin. Tidak lama kemudian, tiba-tiba di seberang Cicok Giam sana terdengar suara tambur ditembuh keras-keras, begitu gencar suara tambur ini menyebabkan orang merasa tegang dan panik. Keruan orang-orang Hek Jiutong dan Jik Santui yang lagi berhantam itu lantas putar tubuh dan melarikan diri. Pasukan yang kalah dan mundur ini sungguh laksana air bah yang tak terbendung lagi, memangnya anggota Hek Jiutong biasanya sebuah serigala dan selimcah harimau, kejahatan apa saja yang tak pernah mereka lakukan. Kini demi mencari selamat sendiri, yang di belakang mendorong yang di depan terdesak roboh dan diinjak-injak kawan sendiri, maka terjadilah saling injak dan saling dorong, keadaan menjadi semakin kacau dan ribut. Mengawasi keadaan yang kemelut itu, Sebuun Tiobu mendadak menoleh dan bertanya, Siang Heng, tahukah di mana letak sumbu peledak musuh Siang Chin maklu maksud Sebuun Tiobu? Namun dia mengjeleng sahutnya, tadi tak sempat ku tanyakan, dengan gegetun Sebuun Tiobu berkata pula, Bila tahu tentu menguntungkan kita bisa mendahului pasukan musuh yang mundur ini, bila sumbu kita sulut sekarang pihak mereka sendiri yang bakal menjadi korban malah, tapi kini sudah terlambat titik. Tempatnya pasti amat dirahasiakan, kalau tidak, ini memang kera yang setimpal untuk membalas kelicikan mereka, Tak kala mana keadaan orang-orang Hek Jiutong dan Jiksantui tampak runyam sekali, banyak yang merangkak-rangkak berebut mencapai tepi Ciclok Giam, Pahlawan-pahlawan bus yang terus mengudak dan membabat musuh seperti membabat rumput, kira-kira dua puluhan tombak mendekati seberang Ciclok Giam, Pada saat genting itulah, tiba-tiba lengking suara piupan tanduk yang mengalun panjang berirama sendu bergema di angkasa Ciclok Giam. Maka pahlawan-pahlawan bus yang P yang tengah mengamuk di tengah-tengah musuh sama berhenti dan melongot, Jelas kelihatan mereka teramat heran dan menyesal, wajah mereka yang sudah beringas seperti binatang buas yang mencium darah tampak penasaran dan gusar, Tapi mereka teramat berdisiplin dan patuh pada perintah atasan, meski tak boleh menyerbu lebih lanjut, Tapi tombak bersula di tangan mereka segera ditimpukan musuh, Maka musuh yang lagi lari sifat kuping dan merambat naik ke atas tanggul itu banyak pula yang menjadi korban, Tombak menghujam bunggung, leher, pinggang atau kaki tangan, ada pula yang batok kepalanya pecah, Lebih mengenaskan lagi ada orang yang tubuhnya terpantek tombak pendek yang berat itu. Di kejauhan sana LHC tampak berdiri di atas sepotong batu besar, Di sampingnya berdiri tiga anak buahnya yang gagah perkasa, Tak jauh di sebelah sana Kim Lui Jiukin Jin tampak berdiri dengan santai, gagah dan berwibawa. Tong yang seng yang sekujur badannya berlepotan darah tampak masih berada di dalam rombongan orang banyak Entah apa yang sedang diabicarakan dengan Coan Jip Kek Mohyong. Sisa orang-orang Hek Jiyutong dan Jiksantui sementara itu sudah naik ke atas tanggu L, Syukur pahlawan-pahlawan bus yang tidak mengganyang mereka lebih lanjut, Maka semuanya ngelesep di tanah, ada yang duduk, ada yang rebah celenteng, Semuanya lemah lunglai dengan napas tersengah L, Yang terluka sibuk membalut luka, Ada pula yang merintih dan meraung, yang tersisa tiada seorang pun kuat berdiri lagi. Melihat keadaan Cicok Giam yang penuh bergelimpangan mayat dan orang yang terluka parah, Lama juga siang cintar menung, Kalanya kemudian, yang gugur dan terluka dari kedua pihak ternyata tidak sedikit jumlahnya, Hang siang kuat menghela nafas, katanya, Ini kan petempuran, kalau tidak membunuh tentu dibunuh, Jumlah orang-orang yang gugur dan terluka sebentar lagi akan ada laporan yang jelas, Dari depan sana bayangan seorang yang kurus kecil tengah berlari datang, Sekilas pandang siang cint melihat yang datang ini adalah si lutung putih siang kong. Ho siang kuat terbelalap aheran, teriaknya, Loh siang, kenapa kau tergesa-gesa muka siang kong basah penuh keringat, Dengan nafas, tersengal dia memberi hormat kepada siang cim serta sebun tiobu, Lalu berkata kepada ho siang kuat, Lapor to'ah wucu, cuncu bertanya bagaimana tindakan selanjutnya. Ho siang kuat berpaling ke arah siang cim. Dengan tenang siang cim berkata, Bagi menjadi beberapa kelompok dan siap-siaga setiap saat, Untuk sementara boleh istirahat tolong dulu yang terluka adalah tugas utama, Siang kong mengiakan terus berlari balik ke sana, Ho siang kuat memanggil seorang murid serta berpesan, Laporkan kepada to'ah siang bun, Katakan bahwa cek zok giam sudah kita duduki, Karena musluh menanam bahan peledak di atas tanggul sana, Maka sementara kedua pihak mengadakan gencatan senjata tidak resmi, Jangan lupa secepatnya suruh barisan penolong kemari, Murid itu mengiakan terus berlari pergi bagai terbang, Ho siang kuat berpikir sejenak, Lalu berkata kepada seorang murid bus yang petak jauh di sampingnya, Sampaikan kepada Pao Suheng, Katakan ku perintahkan mereka tetap bertahan di luar cek zok giam, Sebelum ada perintah tak boleh sebarang beraksi, Murid ini pun pergi dengan langkah cepat, Ho siang kuat menghela nafas, Katanya dengan nada heran, Eh, hujan salju sudah berhenti, Kapan si berheipinya dikala kita mulai terjun ke medan laguat tadi, Ucap siang cin dengan tertawa, Dalam pada itu dua murid bus yang petelah membentang dua selimut yang tebal di antara batu kerikil, Maka siang cin, Sebun tiobu dan ho siang kuat sama duduk istirahat, Menurut perhitunganku, Demikian ucap siang cin, Yang gugur dan terluka dari kedua pihak mungkin melebih 3.000 orang, Ya, kira-kira sebesar itu, Kata siang kuat, Barusan lah LH beritahu kepadaku, Bahwa anak buah sejibun yang dipimpinnya ada separoh yang gugur dan terluka, Murid-murid yang dikuasai cong tong juga gugur buat tiga ratusan, Menghela nafas, Siang cin berkata pertempuran besar-besaran begini, Akibatnya sudah tentu serba kejam, Dengan rasa dongko LH sebun tiobu melirik siang cin, Katanya, Memangnya si naga kuning juga bicara persoalan kekejaman? Kan aku juga manusia biasa, Hatiku tidak sekejam seperti yang tersiar di luaran, Betapapun harkat manusia masih ku hargai, Cuma dalam menghukum orang jahat, Caraku turun tangan memang keji, Adalah jama mereka yang pernah ku tindas sama menggambarkan diriku bagai iblis laknat, Yang betul, Aku pun punya kasih sayang sesama manusia, Aku menghargai orang lain seperti aku menghargai diriku sendiri, Ini terbukti jumlah manusia yang pernah ku tolong, Dari macam-macam kesulitan yang jauh lebih banyak daripada korban yang pernah ku bunuh, Kecuali kejahatannya memang sudah kelewat takaran, Biasanya pasti ku pertimbangkan dulu apakah patut orang itu ku bunuh, Hos yang goat menggut-manggut, Katanya, Untuk ini aku pun bisa merasa kap, Aku setuju dan bisa menerima penjelasan ini, Aku pun setuju, Kata sebun tiobu, Hendaklas yang hen jangan salah paham titik, Persahabatan harus dilandasi kejujuran serta kebajikan, Tangkeh, Masakah aku gampang dibuat salah paham ucap siang cin sambil menatap sebun tiobu, Lalu diakar kata pula kepada Hos yang goat, Toa hou cu, Untuk kali ini apakah kalian ada membawa senjata api ada, Lihat yang kiu dan hawe epiau buatan khas kami sendiri, Sahut hos yang goat, Bian hok titik juga kalian bawa bukan tanya siang cin pula, Sudah tentu, Sahut hos yang goat tergelak, Pusaka ini pasti selalu kami bawa, Berpikir sejenak lalu siang cin berkata, Kalau tidak dipelihara orang di musim sedingin ini, Berapa lama binatang ini kuat dan bertahan hidup, Bian hok titik, Labah perut sutera, Ini biasanya kami pelihara dalam kotak batu kemala yang hangat, Jika tidak dipelihara dan berada musim sedingin ini, Mungkin hanya kuat bertahan setengah hari, Daya hidup labah-labah macam ini sebetulnya amat kuat, Bila labah-labah jenis lain, Begitu musim dingin akan datang, Mungkin siang siang sudah menggalili yang sembunyi dan tak berani bergerak lagi, Lalu dia bertanya, Apakah kau ada akal baik? Loh te biarlah ku pikirkan sebentar, Supaya rencanaku lebih sempurna, Maka ho siang, Guat tidak mengganggu pula konsentrasi siang cin, Sementara sebuun tiobu sudah merebahkan diri, Timopi dia jadikan bantal, Tak lama kemudian, Lima ekor kuda mencongklang kencang mendatangi tiba di pinggir parit, Lantas berhenti, Lima orang dengan langkah cepat tampak menyeberangi, Sin siok iu menuju ke sini, Ho siang guat berkata pelahan, Lutulah ta i chiang bun telah datang, Dengan tertawa siang cin berdiri, Demikian juga sebuun tiobu melompat bangun, Memang betul titok heng di bawah pengawalan jik tan su kia tengah mendatangi mereka, Jelas pada saat pertempuran berlangsung tadi, Titok heng sendiri tidak pernah istirahat, Melihat siang cin bertiga, Dia mempercepat langkah dengan tersenyum, Dengan erat dia pegang lengang siang cin dan sebuun tiobu, Katanya dengan suara terharu, Lutulah ta, Tentunya kalian sudah lelah, Tidak apa-apa, Mungkin tai chiang bun yang terlalu banyak berpikir tai chiang bun, Selah sebuun tiobu mukamu kelihatan kurang sehat, Mungkin terlalu tegang, Memang, Dalam saat-saat seperti ini siapapun pasti tegang, Untunglah, Ucap titok heng dengan tertawa, Sementara ini situasi boleh dikatakan aman, Dalam gebrak pertama ini kita sudah unggul, Tapi untuk maju lebih lanjut, Tidak sedikit arah melintang yang harus kita hadapi, Pihak musuh jelas takkan berpeluk tangan, Sudah tentu, Kata siang cin, Titok heng berkata pula, Siang lote, Menurut pendapatmu, Bagaimana melanjutkan serbuan seterusnya berpikir, Sebentar siang cin berkata, Di atas tanggul di seberang cecok giam musuh, Memasang bahan peledak dalam jumlah besar, Maka langkah pertama kita harus menghancurkan peledak yang terpendam itu, Lalu perintahkan sejibun berjaga di sini, Supaya cecok giam kita jadikan benteng yang kukuh, Untuk maju atau mundur, Bila perlu di samping kekuatan inti kita, Terus maju ke depan beberapa kelompok yang lain, Harus terus gempur, Pertahankan musuh secara bergiliran, Supaya musuh tidak ada waktu ganti nafas, Dengan kera demikian, Bukan saja tenaga kita bisa dipertahankan, Semangat juang tetap berkobar, Bila perlu seluruh kekuatan, Masih dapat dikerahkan sekaligus, Analisa yang tepat, Ucap Titok heng, Apa yang diuraikan lote, Memang sudah menjadi rancangan dalam benaku, Tahap pertama, Seiji bun memang harus berjaga di cecok giam, Sementara pasukan HWI ji bun ku jadikan pasukan inti dan pasukan bong ji bun sebagai cadangan, Kini yang perlu segera diputuskan adalah bagaimana langkah kita selanjutnya menurut penilaian ku, Demikian Xiang Chin berkata, Musuh hanya mengerahkan sebagian kecil saja dari seluruh kekuatannya dalam pertempuran di cecok giam ini, Kekuatan inti mereka belum dikerahkan, Menurut pengakuan Pek Wibing, Jiksantui hanya mengerahkan 2.000 orang dan 400 orang hek jiutong, Ku kira jumlah ini memang tidak salah, Dari hasil penyelidikanku di Pau H.O. Uceng dan Toa Hotin tempoh hari, Jiksantui memang kira-kira mempunyai kekuatan 2.000 orang, Seialah pertempuran tadi, berarti jumlah mereka sudah sisa separoh saja, Berhenti sebentar, Lalu Xiang Chin meneruskan sementara pihak Hek Jui Tong yang hijrah kemari dan P.C.O. Ksan, Seluruhnya ada seribu lebih, Di antaranya ada yang terluka parah dan ringan, Kini mereka mengerahkan 400-an orang di cecok giam ini, Berarti separoh dari jumlah yang mereka miliki, Maka mulai dari sini dan seterusnya sampai di T.O. Hotin, Musuh pasti sudah mengatur banyak perangkap dan jebakan, Setiap langkah kita pasti ada bahaya dan kekuatan selanjutnya, Yang bakal kita hadapi jelas adalah orang-orang dari Toa Cukau, Jik Tsu Hwe, Malah mungkin juga dibantu orang dari Ceng Siong San Ceng, Menurut penilaian ku, Anak buah Hek Jankong yang bercokol di Jigi Ho tentu sudah menguasai seluruh T.O. Hotin, Sementara sisa-sisa dari kekuatan Hek Jiyutong dan Jik San Tui Paling-paling hanya dijadikan kekuatan samping yang tidak seberapa di sekeliling Jigi Ho, Tiba-tiba sebuun tiobu menimbrung, Kalau demikian, Bukankah Jik San Tui dan Hek Jiyutong merosot derajatnya Siong Chin mengangguk? Katanya, Betul. Sejak lari Ketua Hotin, Hek Jiyutong memang tidak segarang dahulu, Pamarnya sudah runtuk habis-habisan, Sementara Jik San Tui biasanya memang menuruti segala petunjuk Hek Jankong, Bahwa Hek Jiyutong mencari perlindungan di tempat Jik San Tui, Mau tidak mau mereka harus tunduk juga, Maka nasib sudah menentukan demikian, Gembong-gembong Hek Jiyutong yang masih hidup tentu menyesal setengah mati, Tapi lahirnya mereka akan tetap unjuk senyum, Padahal batin mereka amat menderita. Dengan tersenyum Ti Tok Heng berkata, Analisa Siang Lote, Memang jelas dan tepat, Sungguh amat kagum, Siang Lote, Menurut pikiranmu, Kiar bagaimana kita harus melancarkan serbuan selanjutnya. Dengan kalem Siang Chin berkata, Gunakan kekuatan Hwe Ijah Bun untuk menyerbu secara langsung dari depan, Sementara kekuatan Gong Ji Bun dipendam di kiri, Mereka akan dikerahkan menurut keadaau. Seluruh kekuatan Chong Tong dipersiapkan setiap saat menunggu perintah, Bila perlu secara langsung merekalah yang harus menerjang masuk ke Toa Hotein, Sebelum musuh yang dipendam sepanjang jalan Cicok Giam sampai di Toa Hotein tersapu bersih, Cai He, Sebun Tang Keh dan Kin Heng dengan beberapa jago pilihan Bu Siang Pih akan menyelunduk masuk lebih dulu ke jantung musuh, Tugasnya sekaligus mencari jejak puteri Tai Chiang Bun, Pelahan Tito Heng berkata, Baik, Boleh dilaksanakan sesuai rencana Siang Heng, Bila ketemu Yang Yang, Kalau dia masih bandel, Tak usah ragu-ragu, Siang Lote boleh meringkusnya dan bawa kemari, Mati atau hidup tidak menjadi soal lama Siang Chin menatap Tito Heng, Orang tua yang berhati mulia, Tai Chiang Bun dan Bu Siang Pih, Bagaimana perasaan orang sekarang, Siang Chin dapat menyelaminya, Katanya dengan tertawa, Tai Chiang Bun tak usah kuat, Cai He pasti bekerja melihat gelagat bila ku temukan dia, Kesempatan untuk melarikan diri pasti takkan ku berikan, Tiba-tiba Sebuun Tiobu berteriak, Betul, dengan kekuatan kami kalau tidak mampu membekuk genduk cilik itu, Memangnya kemana pamer kami akan ditaruh terpancarasa, Terima kasih yang tak terhingga pada sorot metu, Tito Heng, Katanya, Betapa syukur dan terima kasih hatiku, Budi kebaikan kalian kepada Bu Siang Pih sungguh tak terukur, Besarnya lekas Sebuun Tiobu berkata, Jangan Tai Chiang Bun sesungkan ini, Berkecimpung di kalangan Kangau, Yang diutamakan adalah satya, Demi kesatiaan, Meski awak sendiri harus berkorban juga tidak jadi soal, Apalagi cuma urusan sekecil ini, Sudahlah, Ujar Siang Chin, Tai Chiang Bun tak usah sangsi dan sungkan, Sekarang menurut Tai Chiang Bun, Kapan kiranya akan dimulai serbuan terbuka berpikir sejenak, Tito Heng berkata, Kira-kira satu jam lagi bagaimana baik, Sekarang perintahkan supaya semua pasukan istirahat, Dan mengisi perut sekenyangnya, Ucap Siang Chin, Tito Heng mengangguk kepada Ho Siang Buat di sebelahnya, Lalu dia berpaling dan berkata kepada Tuan Kang, Salah satu dari Jik Tan Su Kiat, Wan Kang, Biarlah aku makan di sini bersama susuk berdua, Tuan Kang mengiakan terus berlalu bersama rekannya menyiapkan hidangan, Baru saja mereka pergi, Dari arah Cicok Giam sebelah depan sana berlari datang seorang laki tinggi besar mirip kerbau, Begitu melihat Tito Heng orang itu lantas menjura serta berkata, Siang Toa Cui Jitlip dari Sejibun menghadap Tai Chiang Bun, Semoga Tai Chiang Bun sehat selalu sudah, Jangan banyak peradatan, Ucap Tito Kleng tersenyum, Siang Toa Cui, Sepasang gada Garuda, Jitlip ini agaknya pemalu, Dia menegakkan badan sambil menyengir lucu, Katanya setelah menyeka keringat, Lapor Tai Chiang Bun, Tecu diutus oleh LH Cuncu kemari untuk melaporkan tentang para saudara yang gugur, Luka parah dan ringan baik, Boleh kau laporkan, Ucap Tito Kleng, Kawanan Kura-Kura Hek Jiyutong nampus 200an orang, Yang luka-luka ada 70an, Korban Jik Santui lebih besar lagi, Yang mati ada 1.200, Yang terluka 500 lebih, Sisa yang berhasil melarikan diri, Menurut perhitungan LH Cuncu, Orang-orang Jik Santui masih ada 400an orang, Sedang Hek Jiyutong paling hanya 200an, Betapa mengenaskan keadaan mereka sehingga kawan-kawan mereka yang terluka tak terhiraukan lagi setelah menelan air liur, Jitlip berkata pula, Karena teramat dekat pihak kita melakukan pengejaran, Maka menurut LH Cuncu musuh ngacir seperti-seperti-seperti anjing mencawat ekor, Sambung sebun tiobu, Jitlip menghela nafas lega, Katanya sambil menyeka keringat, Ya, ya betul ngacir seperti anjing mencawat ekor lalu berapa besar korban pihak kita, Kukira cukup parah juga bukan ucap titok heng, Jitlip diam sejenak, Wajahnya yang merah kasar mengunjuk rasa sedih, Senyum yang menghias wajahnya tadi seketika sirna, Katakanlah, Ucap titok heng dengan tenang, Darah seorang ksatria memang pantas menyiram pasir, Gugur di medan laga, Semua ini adalah akhir dari kehidupan seorang pahlawan sejati, Tiada sesuatu yang harus dibuat sedih, Malah sebaliknya kita harus merasa bangga akan keberanian dan jasa-jasa mereka, Jitlip, Katakan, Berapa besar korban yang kita alami? Apakah lebih parah daripada mereka gemetar bibir Jitlip? Suaranya pun berubah serat, 420 saudara sawji bun gugur, Yang luka parah dan ringan ada 200an lebih, Anak buah di bawah komando cong tong gugur 150 orang, Yang luka parah dan ringan ada 50an, Jadi jumlah seluruhnya ada 700an, Kini yang luka-luka sedang ditolong, 16 tabib sedang bekerja keras menolong mereka, Tapi saudara-saudara kita memang gagah perkasa, Keras hati lagi, Dalam keadaan separah itu mereka tetap bertahan, Tiada satupun yang mengeluh atau merintih, Dengan memejamkan matu, Titok Heng berkata pelahan dan mantap, Korban yang gugur dalam pertempuran kali ini, Pihak musuh satu kali lipat lebih banyak daripada kita, Jangan karena kerugian yang kita alami cukup parah, Lantas patah semangat dan bersedih hati, Bawalah kepedihan kembali ke padang rumput, Waktu itu, Akan diberi kesempatan untuk menangis, Aku pun akan menyertai kalian, Sekarang Jit Lip, Jit Lip menunduk untuk menyembunyikan air matu yang sudah berkaca-kaca di kelopak matanya, Dengan tersendat dia mengiakan, Dengan suara lantang Titok Heng berpesan, Sampaikan kepada mereka, Yang gugur segera dikebumikan di tempat itu juga, Yang terluka harus ditolong dengan segala daya upaya, Tapi korban dari lawan pun harus dirawat, Mereka harus juga menerima pelayanan yang sama dengan murid-murid kita Tai Chiang Bun, Seru Jit Lip penasaran para kura-kura itu titik, Lutulah putusanku, Tenang dan berwibawa kata-kata Titok Heng, Sampaikan pesanku ini kepada LH Cuncu dan harus dilaksanakan, Jangan lupa orang-orang itu pun seperti kita, Manusia biasa yang diakhirkan oleh ayah bundanya Jit Lip tak berani membantah lagi, Setelah mengiakan lekas dia mengundurkan diri, Mengawasi bayangan orang yang gede berlari pergi, Siang Chin menghela nafas katanya, Tai Chiang Bun, putusanmu memang betul dan bijaksana, Titok Heng tertawa getir katanya, Lenilah yang dinamakan perikemanusiaan kehidupan kaum persilatan memang serba mengenaskan, Serba kejam dalam pada itu Jik San Sukiyat sudah datang dengan membawa beberapa kotak kayu yang berisi berbagai macam masakan, Seru sebun tiobu sambil berjingkrak senang, Ini dia, Perut memang sudah keroncongan, Hayolah isi perut dulu, Kalau perut kenyang baru punya tenaga untuk berkelahi, Siang Chin tertawa, Katanya, Di mana dan kapan saja tangkeh tidak pernah melupakan soal makan, Sebun tiobu berkata, Sudah tentu, Makankan soal pokok bagi setiap manusia, Apalagi setelah mengalami pahit getir seperti ini, Selera makan pasti besar dan penting sekali artinya, Nanti sebentar, Ucap titok Heng aku, Ingin menyuguh beberapa cangkirarak kepada kalian sebun, Tiobu tertawa katanya, Tai Chiang Bun, Kiranya, Ada arak juga kata titok Heng manggut-manggut lemilah, Say Tzu Chiang nomor satu say, Tzu Chiang teriak sebun tiobu kegirangan sambil menelan luda bagus, Sekali hayolah, Tenggak dulu setiap orang delapan cangkir, Kalau, Sudah makan hidangan rasanya tentu kurang sedap dengan, Tulus hati titok Heng berkata setelah, Urusan di sini selesai akan, Ku undang kalian kepada ngerumput kita, Akan makan minum sepuas-puasnya di sana, Cuma apakah sebun tangkir sudi memenuhi undanganku ini, Pastiku terima, Teriak sebun tiobu, Cuma, Ai, Makan minum dengan menganggur, Apa tidak membosankan, Tiba-tiba Siang Chin menuding ke depan, Katanya, Kin Heng sedang mengawasi gerak-gerik musuh di garis depan bersama LH Cuncu, Lekas titok Heng berpaling, Serunya, Wan Kang, Lekas panggil Kin Susok untuk makan bersama, Tidak lama Kin Jin tampak berlari datang, Ia memberi hormat sambil mohon maaf, Terlambat selangkah, Bikin kalian menunggu makan di sana, Sebenarnya juga sama saja, Tidak terlalu lamamkan Siang pun usai, Sambil menepuk perut sebun tiobu berkata dengan muka merah, Puas minum makan kenyang, Tibalah saat Nfa berjuang di medan laga pula, Kin Jin menyekam mulut, Katanya, Siang Heng, Bahan peledak musuh di atas tanggul itu, Bagaimana Kero menyelesaikannya tak usah khawatir, Ada akal untuk memusnahkannya, Ucap Siang Chin dengan tersenyum, Lalu dia berpaling kepada Tidak Heng, Katanya, Tai Chiang Bun, Menurut Hoto Ahoucu, Untuk meluruk kemari pihak kalian juga membawa serta senjata api betul, Sahut Tidak Heng, Akhir, Akhir ini kami berhasil menciptakan berbagai alat senjata api, Di antaranya lihat Yam Kiu, Bola api, Granat, Dan Hwe Epiau, Dengan bersemangat Siang Chin berkata, Nah, Sekarang harap perintahkan menggempur pinggir tanggul itu dengan gencar, Pertama untuk memukul mundur musuh, Supaya kami punya peluang masuk ke jantung musuh, Dan mungkin dapat pula menyulut sumbu bahan peledak musuh, Ti, Tok Heng Manggut-Manggut, Siang Chin lantas menambahkan, Bila serbuan dimulai, Cai Hai akan pimpin beberapa utusan kalian menyelingap keluar, Dan menuju ke Toa Hotin untuk mencari jejak putri Chiang Bun Jin, Dengan kering Ti Tok Heng lantas berseru, Wan Kang, Panggil Toa Chun Chu Tiang Sun Ki dari Hwe Iji Bun, Dan Toa Chun Chu Uti Han Poh dari Bong Ji, Bun Kemari, Hanya sebentar saja tiga bayangan orang tampak lari mendatangi, Seorang setengah umur berperawakan tinggi kurus bermuka pucat kehijauan, Di belakangnya adalah seorang tua berbadan gemuk buntak seperti guci, Berkepala botak, Mukanya bundar mirip patung milikut, Buddha, Di kelenteng yang selalu tertawa, Mereka datang hanya terpaut selangkah belaka, Sedang Cuan Kang jauh ketinggalan di belakang, Ti Tok Heng tertawa ramah, Laki-laki muka hijau segera menjura, Suaranya berat serak, Tiang Sun Ki menghadap Chiang Bun Toa Su Heng, Kakek Bun Tak tertawa, Kaitanya, Lo suko, Ada tugas apapula yang hendak diserahkan kepada Bong Ji Bun kami, Ti Tok Heng menganggup pada situa bunta ini, Lalu diaperkenalkan kepada Sieng Chin bertiga, Laki-laki kurus muka hijau ini bukan lain adalah Toa Chun Chu Hwe Iji Bun yang tersohor dengan julukan Ceng Tuo Kun, Iblis Muka Hijau, Tiang Sun Ki, Sedang laki-laki tua bunta adalah Toa Chun Chu Bong Ji Bun Kian Kunit Jien Ui Tihon Poh. Setelah basa-basi saling mengucapkan kekaguman, Ti Tok Heng berkat, Tiang Sun Sute, Dalam gerakan selanjutnya, Anak buahmu akan diserahi tugas sebagai penyerbu utama, Sementara anak murid Uti Sute sebagai pendukung. Mantap suara Tiang Sun Ki, Sahutnya, Hal itu sudah ku dengar dari Ho Toa Huchu tadi, Baiklah, Ucap Ti Tok Heng kemudian, Segera bentuklah barisan, Biarlah anak buah LH Sute dan Ho Ho Chu membersihkan bahan peledak musuh, Kalian harus menunggu aba-aba untuk segera menyerbu, Sampai di sini nadanya menjadi kering berwibawa, Pada serbuan pertama harus langsung menembus jantung musuh, Dilarang berhenti atau membuang waktu, Bila terhambat sedetik saja, Korbani pihak kita akan lebih banyak, Hal ini kalian harus mengerti, Tiang Sun Ki dan Uti Han Poh sama mengangguk, Ti Tok Heng berkata lebih lanjut, Di samping itu kita pilih Teng Ha Iri, Rantai panjang, Leteng dari Hwe Iji Bun dengan Heng Cialo HOU dari Bong Ji. Bun untuk ikut siang lote menyelundup ketua hotin agar menyambut serbuan kita di sana nanti, Apa cukup dua orang saja tanya Tiang Sun Ki cukup, Lekas yang cin menyaut. Tanpa bicara lagi Tiang Sun Ki dan Uti Han Poh memberi hormat kepada Ti Tok Heng serta siang cin dan lain-lain, Seperti datangnya tadi, Cepat sekali mereka sudah berlari pergi. Ti Tok Heng menghela nafas, Katanya, Tiang Sun Ki adalah cuncu yang memiliki luakang paling tinggi di antara enam yang lain, Cerdik pandai dan banyak akalnya, Keberaniannya luar biasa, Usianya sudah lima puluh lebih, Namun wataknya tetap berangasan, Itulah cirinya yang paling jelek. Sebun Tiobu tertawa, Katanya, Lahirnya kok tidak kelihatan, Memang tabiatnya jelek sekali, Meski menghadapi kematian tetap tak mau tunduk, Tapi lahirnya memang tidak kentara, Lahirnya dia kelihatan pendiam dan penurut tapi begitu sifat sejatinya komat, Bagaikan hujan badai yang tak terkendali lagi, Umpamanya dalam perjalanan camari, Bila aku tidak berulang kali mengendalikan dia, Mungkin sejak lama dia sudah meluruk langsung ke Toa Hoa. Tin untung reaksinya cukup cekatan, Meski dalam keadaan murka dan dirundung emosi dia tetap tak pernah bingung atau gugup, Oleh karena itulah selama dia berkecimpung dalam dunia perselatan, Belum pernah dia mengalami kerugian, Sungguh sulit mencari orang seperti dia, Umumnya orang yang bertabiat berangasan otaknya pun tumpul, Gagah berani tapi tidak punya akal, Apalagi bila menghadapi urusan besar dan penting akan menjadi kehuakan dan mati kutu, Bila seseorang dapat menguasai diri dengan tenang serta bisa mundur maju secara teratur, Dalam keadaan murka akal sehatnya tak pernah pudar, Inilah yang membuat kagum, Demikian Xiang Qin memberikan komentarnya di kala mereka bicara itulah, Dua orang berperawakan tinggi tujuh kaki, Pinggang besar dan kekar tampak berlari datang, Yang di sebelah kiri bermuka lebar, Metro besar, Hidung pesek, Mulut tebal kulit badannya coklat mengkilap, Lengan besar melebih pahas seorang laki-laki biasa dengan otot daging merongkol, Orang di sebelahnya juga raksasa alisnya tebal, Leher besar, Rambut hitam, Gondrong terurai di pundak, Bersenjata toya baja, Mukanya memancarkan cahaya penuh semangat, Giginya putih tapi dengan dua taring besar yang menonjol, Ti Tok Heng memperkenalkan, Xiang Lote, Dia bernama Le Teng, Salah satu murid HWI Jibun yang paling hebat, Lalu ia menuding laki-laki raksasa yang memegang pentung, Dia inilah hao, Jago yang tak terkalahkan dari Bong Jibun, Xiang Qin menjura kepada kedua orang, Sapanya tertawa, Dapat berkenalan dan kerjasama dengan kalian, Sungguh bangga hatiku, Kedua laki-laki besar dan kasar ini ternyata lugu dan tak pandai bicara, Sekian lama mereka hanya menyengir saja sambil garuk-garuk kepala, Akhirnya yang bernama Le Teng dapat menguasai diri serta berkata, Ah, jangan sungkan, kami orang bodoh, Ti Tok Heng tertawa geli, Katanya, Sudahlah, kalian akan ikut bernama Siang Susiok, Apapun petunjuk dan perintahnya harus kalian patuhi, Demikian pula kalian harus tunduk pada petunjuk sebun tangkeh dan kintai hiap, Jangan ragu, Ragu dan membangkang, Tahu tidak sudah tahu, Kami pasti patuh, Kedua laki-laki kasar itu menyaut, Siang Chin mendongak melihat cuaca, Baru saja dia mau bicara, Dari kiri kanan Ce Tseok dia mendadak bergema lengking suara tiupan trompet yang mengalun sedih memilukan, Nyaring dan tinggi suara trompet ini sampai terdengar juga keseberang, Di tengah suara trompet yang lengking tajam itu, Terdengarlah suara serta derap tapal kuda yang gemuruh, Bentakan orang yang berlari kian kemari, Kiranya anak murid HWI Jibun dan Bong Jibun tengah mempersiapkan diri, Ti Tok Heng memberi tanda kepada Tuan Keng yang berdiri tak jauh di sebelahnya, Bergegas Tuan Keng segera berlari pergi, Di tengah cecok giam sana segera bergemalah suara trompet yang gagah dan mengalun panjang, Kini kalian bisa saksikan kehebatan senjata api kita, Demikian kata Ti Tok Heng, Pasti mengejutkan, Ujara Siang Chin dengan tertawa, Tersenyum Ti Tok Heng, Dia tidak menanggapi pujian Siang Chin, Sementara bayangan orang dan kuda tampak bergerak di tengah cecok giam, Senjata dilolos dan berdering, Dalam sekejap anak murid Se Jibun yang berada di garis depan sudah mulai bergerak, Sementara anak murid di bawah komando Chong Tong berada di barisan belakang teratur rapi dalam formasi yang sudah ditentukan, Jauh di seberang sana, Bayangan merah dan hitam tampak bergerak kalang kabut, Satu dengan yang lain tengah berlomba berdiri dan merangkak mencari posisi dan perlindungan, Sekarang Siang Chin tengah memperhatikan murid-murid mu Siang Pei yang ada di garis depan, Semuanya memegang tiga batang bumbung hitam yang terikat jadi satu, Pangkal bumbung berbentuk lebar seperti sayap, Sementara ujungnya terarah ke depan mengincar musuh, Murid yang dipimpin Chong Tong dalam waktu singkat. Telah memasang puluhan kerangka besi berbentuk segi empat, Ke empat kaki kerangka ini terbenam ke dalam tanah. Tepat di tengah kerangka besi terpasang satu jalur pegas dan pada ujung pegas baja ini ada dipasang sebuah mangkuk, Di dalam mangkuk inilah ditaruh sebuah bola warna hitam sebesar kepala manusia. Kini semua pegas atau per itu sudah ditarik, Bila gantolan pada per itu dilepas, Pegas itu akan bekerja serta melemparkan bola di dalam mangkuk itu ke depan. Setiap kerangka itu dijaga empat murid Bu Siang Pei seragam putih, Sekitar mereka tampak tersedia puluhan bola yang siap ditembakan. Bumbung atau pipa hitam bersayap itu Siang Chin pernah melihatnya, Tapi kerangka baja dengan pegas dan mainan bola itu masih asing baginya, Tapi entah itu senjata ampuh atau mainan belaka, Bila dikerjakan akibatnya tentu fatal, Jiwa manusia dapat dihancurkan dalam beberapa detik saja. Titok Heng tertawa lebar katanya, Siang Lote, Bumbung hitam yang dipegang murid-murid Sejibung itu dinamakan Hwe Piao, Daya bidiknya bisa mencapai seratusan langkah, Panah yang terdapat di dalam bumbung itu panjang kecil dan runcing, Dilumuri minyak dan pospor, Begitu kena angin lantas menyala, Bagi yang daya tarikannya kuat, Malah dapat mencapai dua ratusan langkah jauhnya, Berhenti sebentar lalu ia melanjutkan peralatan yang dipasang di sebelah belakang itu, Dinamakan kinu, Busur raksasa, Setiap kali kerja dapat menembakkan sebutir peluru berapi, Lihat yamtan, Daya ledaknya kuat dan merupakan alat penghancur yang amat ditakuti dalam radius 10 tombak, Rumput dan pepohonan. Binatang atau manusia tiada satupun yang bisa selamat, Daya tembak kihu bisa mencapai 60 tombak, Karenanya penghancurnya jauh hebat dan terlampau keji, Maka jarang kita menggunakan bila tidak terpaksa dan dipandang perlu, Sampai di sini dia menarik nafas lalu menyambung sekurang yang Hek Jiutong dan Jiksantui yang bakal menjadi sasaran utama, Siang Chin tertawa, Tanyanya, Boleh mulai sudah tentu, Ucap Titok Heng. Maka Tai Chiang Bun Bu Siang Pei ini pelahan-lahan angkat tangan kanannya, Lalu mendadak mengayunya turun dengan cepat. Ho Siang Buat yang sejak tadi telah menunggu di jarak sepuluhan tonibak di atas batu tinggi di pinggir sana segera berteriak, Tembak sepuluh murid Bu Siang Pei yang berjaga di sekitar kerangka baja itu itu seketika bergerak serempak, Gerak-gerik mereka tampak lincah, rapi dan terlalih, Sebat sekali kaki menyepak jantolan ujung pegas, Maka suara jepretan berbunyi hampir dalam waktu yang sama, Siu Ut belum suara ledakan menggetar bumi. Pegas terpasang pula, Telur pun ditembakkan lagi secara beruntung cuma arah sasarannya saja yang sedikit diubah. Tapi semua ditujukan unggul atau belakangnya, Di mana orang-orang Hek Jiyutong dan Jiksantui beruban mati-matian. Asap tebal tampak mengepul disertai percikan api, Lebih mengenaskan lagi, Manusia yang menjadi korban pemboman ini ikut hancur lebur, Tiada korban yang mati dalam keadaan utuh. Hampir dalam waktu yang sama dengan bombardir yang menggoncangkan bumi ini, Murid-murid Sejibun yang berada di garis depan segera menarik pelatuk, Disertai suara jepretan yang keras secara beruntun ribuan jalur api sama menyembur kencang ke depan, Api segera berkobar semakin besar disertai asap tebal bergulung-gulung ke angkasa, Dalam beberapa detik ini, Tanggul Cecok Giam di seberang sana sudah menjadi lautan api. Hawa udara terasa pengep dan berbau mesiu, Di antara lelatu api dan bergulungnya asap tebal, Batu pasir serta tanah sama terlempar ke tengah udara, Batu-batu gunung yang berserakan di Cecok Giam Porak Poranda. Ternyata ledakan dasyat ini masih terus disusul ledakan-ledakan dasyat lainnya, Satu ledakan lebih keras dan dasyat dari ledakan yang terdahulu, Ledakan-ledakan dasyat lainnya, Satu ledakan lebih keras dan dasyat dari ledakan yang terdahulu, Batu-batu besar pun terlempar ke angkasa, Siapa saja bila kejatuhan batu-batu ini kalau tidak terluka, Patah tulang, Pasti kepala pecah dan binasa. Di tengah ledakan dasyat dan hujan batu dan pasir itulah, Siang Chin, Titok Heng, Sebun Tiobu, Kinjin dan Jiktan Sukiyat sama merebahkan diri mencari perlindungan, Demikian pula seluruh murid Bu Siang Pei sama mendekam di tanah, Untung tiada seorang pun yang terluka, Debu pasir masih terus berhamburan, Badan semua orang sama kotor seperti baru saja menerobos keluar dari dalam liang tanah. Ledakan terus berlangsung, Bumi bergoncang sedemikian kerasnya, Sampai kuping menginyang seperti mau pecah, Banyak murid Bu Siang Pei yang pucat mukanya, Betapa tak ngeri bila membayangkan andaikan pasukan mereka yang terjebak oleh ledakan dasyat bahan-bahan peledak yang dipendam musuh ini. Siang Chin menggeleng kepala, Suaranya terdengar serat, Ledakan yang hebat sekali tiba-tiba bayangan orang berkelebat, Ho Siang Mat melompat tiba dengan gerakan tangkas, Sambil mengusap Debu di mukanya dia berteriak gelisah Tai Chiang Bun, Tai Chiang Bun, Cepat TBI Tok Heng berseru, Apakah Ho Ho Chu disana legalah hati Ho Siang Guat, Serunya syukurlah Tai Chiang Bun dan para saudara tiada yang terluka, Ho Ho Chu, Kata TBI Tok Heng getaran ledakan ini memang hebat, Lekas suruh beberapa orang memeriksa ke depan, Apakah pasukan Sein Ji Bun di depan ada yang menjadi korban, Hentikan dulu beberapa kejap, Jika tiada ledakan lagi, Segera perintahkan anak buahmu, Membuka jalan, Biar pasukan HWI Ji Bun yang membuka serbuan, Dalam pada itu, Orang tadi diutus pergi mencari berita telah berlari balik dengan napas tersengal-sengal, Dia berkata dengan terputus-putus, Lapor titik Tai Chiang Bun titik orang-orang kita semuanya baik saja, Hanya dua puluhan saudara kita terluka oleh cipratan batu dan terbakar kulit badannya, Menghela nafas lega, Tito Keng lantas berseru kepada Ho Siang Buat yang sementara itu masih menunggu, Ho Ho Chu, Perintahkan mulai maju Ho Siang Buat segera melompat ke atas sebuah batu besar serta bersiulnya ring, Cepat sekali siulan yang tidak kalah kerasnya daripada suara sempritan ini mendapat sambutan di depan, Yaitu bunyi trompet yang berkumandang lagi, Dengan kering titok Heng melepas pandang ke depan, Tampak asap tebal masih bergulung-gulung ditiup angin, Bayangan orang berbaju putih terus bergerak, Dia menarik napas panjang secercah senyuman menghias wajahnya, Katanya terhibur sambil menoleh ke arah Siang Chin, Siang Lote, Pasukan Siang Jibun ternyata tidak kurang suatu apapun, Reaksi mereka cukup cepat menghadapi perubahan, Keadaan memang berbahaya juga, Ucap Siang Chin tertawa. Tengah bicara jauh di belakang terdengar suara meringkik kuda yang ramai disertai derap langkahnya yang teratur. Waktu Siang Chin menoleh tampak barisan dengan gelang mas melingkar di kepala telah berjalan turun memasuki cecok giam, Sambil menuntun kuda mereka, Hati-hati tapi cepat, Mereka bergerak ke depan memencarkan diri dalam formasi tertentu, Pada setiap punggung kuda tampak tergantung sebuah tameng warna perak mengkilat elang terbang yang gagah dan keren ceng. Tengwakun Tiang Sun Ki berada di depan barisan ini, Tak hentinya dia memberi petunjuk dan berkauk-kauk mendesak anak buahnya supaya bergerak lebih cepat lagi. Menunjuk pasukan yang menuju ke medan pertempuran, Dengan suara rendah titok heng menerangkan, Hwe Ijibun dengan tameng elang khusus diciptakan sendiri oleh Tiang Sun Sute, Siang Chin mengangguk, Katanya, Amat gagah dan perkasa, Besar sekali kegunaan tameng itu Hwe Ijibun pasti merupakan pasukan inti dari seluruh kekuatan yang dikerahkan ini. Sebun Tiobu bergelak tertawa, Katanya, Sudahlah Siang To'aya, Tak usah banyak komentar lagi, Sekarang kita harus lekas menyusup ke To'ahotin, Mumpung anak kura-kura itu sedang ribut dan kacau balau, Hayolah mau tunggu kapan lagi? Baik, Sahut Siang Chin mengangguk, Mari berangkat, Lalu dia membalik ke arah titok heng, Katanya, Tai Chiang Bun sekarang kita berpisah untuk sementara waktu kami tunggu kedatanganmu di To'ahotin, Titok heng maju selangkah memegang kedua lengan Siang Chin serta menggendamnya kencang, Katanya dengan penuh haru, Siang Lote, Semua ku percayakan kepadamu, Semoga sukses. Dia menoleh ke arah Sebun Tiobu dan Kin Jin, Katanya, Sebun Lote, Kin Lote, Ku harap kalian hati-hati juga, Tertawa lebar dan gagah Sebun Tiobu berkata, Tai Chiang Bun tak usah khawatir, Kami akan menantimu di To'ahotin dengan sedar bugar, Kin Jin juga tertawa, Ujarnya dengan tekat besar dengan keyakinan yang teguh. Pasti akan hati-hati, Tai Chiang Bun, Kami pasti dapat melaksanakan tugas dengan baik, Maka beberapa orang saling menjura berpisah, Tak lupa Titok heng memberi pesan beberapa patah kata kepada Leteng dan Loha OU. Kejap lain, Lima bayangan orang segera berjalan menuju ke seberang. Masih terendus bau mesiu yang tebal menyesakan nafas, Di antara celah-celah batu dan gundukan tanah yang turun naik, Lima orang dipimpin Siang Chin berjubah kuning terus berjalan, Bayangan memaut, Rasa ketakutan meliputi setiap orang. Suatu ketika Sebun Tiobu berkata dengan suara tertahan, Siang Heng, Kita lewat jalan kecil yang memutar saja, Siang Chin mengangguk, Sahutnya, Betul begitulah mereka semakin jauh meninggalkan Ciclok Giam, Tugas mereka ini pantang diketahui oleh musuh, Tak boleh terlibat dalam pertempuran sebelum berhasil memasuki Toa Hotin. Padahal di sebelah kiri sana, Di Ciclok Giam, Pihak Bus Yang Pia tengah melakukan serbuan besar-besaran, Sementara pihak Jiksantui DNN Hek Jiyutong Dengan seluruh kekuatan intinya pasti juga dikerahkan untuk menyambut serbuan musuh, Jika mereka tidak jalan memutar mungkin bisa ke pergok musuh. Kalau Siang Chin yang membuka jalan di depan diam saja, Sebun Tiobu yang memang banyak omong terus ajakin Jin ngobrol apa saja meski sambil lari. Payah juga Leteng dan Loha Ouyang mengintil di belakang, Mereka tidak memiliki kemampuan setinggi ketiga tokoh silat di depannya, Meski napas sudah ngos-ngosan mereka tidak berani ketinggalan jauh dan terpaksa berlari sekuat tenaga. Kini mereka tiba di sebuah hutan, Bila mereka tiba di pinggir hutan, Toa Hotin, Kota yang menjadi tempat tujuan mereka pun akan tertampak. Dipandang dari atas pohon, Toa Hotin kelihatan sepi dan lengang, Rasanya aneh bahwa kota sebesar itu dengan penduduk yang padat kini dalam keadaan sesunyi ini Seperti kota mati belaka, Tak terdengar suara, Tidak kelihatan bayangan manusia, Sampai suara anjing atau ayam juga tidak terdengar. Suasana sepi yang luar biasa ini membuat sebun Tiobu menggirutu, Keparat, Siapapun merasakan adanya firasat yang tidak baik. Hening sejenak, Akhirnya Siang Chin berkata, Lebih baik kita berhenti sejenak, Bila jejak kita diketahui musuh, Untuk bekerja tentu amat sukar, Tugas ini memerlukan kecerdikan dan kecepatan bertindak. Setelah menerawang keadaan sekitarnya, Kinjin ikut berbicara, Dari hutan ini ada kira-kira berjarak 20 tombak dan sekitarnya tanah datar dan lapang, Sekarang kira bagaimana kita akan menyusup ke sana tanpa diketahui sesaat lamanya. Siang Chin mondar mandir sambil berpikir, Katanya kemudian, Biarlah aku mencobanya, Sebun Tiobu tidak mengerti. Siang Heng, Bagaimana kau akan mencobanya? Aku akan bergerak dengan kecepatan luar biasa, Sehingga kabur pandangan musuh, Disangkanya melihat setan atau melihat sesuatu yang khayal belaka, Mereka tidak tahu bahwa yang dilihatnya adalah bayangan manusia, Kata Sebun Tiobu dengan penuh kepercayaan aku tahu kau mampu melakukannya Siang Heng, Naga kuning menggetarkan dunia karena kecepatannya, Jangan memuji tangkeh, Ucap Siang Chin. Kin Heng, Harap kalian tunggu saja di sini bersama loh dan leber dua, Aku akan segera kembali, Semua sama mengangguk, Maka sebelum yang lain memberikan reaksi apa-apa, Bayangan Siang Chin yang tinggi itu mendadak melambung ke udara seperti roket yang lepas dari landasan, Karena cepat daya luncurnya, Kelihatannya seperti bayangan kuning berkelebat, Semakin lama semakin cepat sehingga bentuk aslinya pun tak kelihatan lagi. Sebun Tiobun berkata dengan melongot, Hebat, Kecepatan naga kuning memang top. Bukankah itu gerakan yang dinamakan Liong Ihtoap Hatsok? Betul, sahut Kin Chin setelah menyaksikan gerakannya, Siapapun akan merasa kagum dan merasakan dirinya kecil sekali, Biasanya kita suka mengagulkan Gin Kang sendiri yang dianggapnya tiada bandingan lagi di Kang O, Hari ini baru sadar bahwa aku ini hanya merupakan secombot pasir di tengah gulun pasir. Dalam pada itu bayangan Siang Chin sudah tidak kelihatan, Tanpa konangan dia berhasil menyusup ke Toa Hotin, Kini dia sedang tiarap di atas sebuah rumah, Dengan tenang ia mengawasi keadaan, Sekelilingnya. Dengan ketajaman Matus Yang Chin, Dilihatnya dua puluhan tombak luasnya tanah di luar batas kota Toa Hotin Ada dipasang cagak besi dengan ujung serupa tanduk menjangan, Serta diberi kawat berduri dan berbagai macam rintangan lainnya. Lalu sepuluh tombak kemudian terdapat karung yang membukit, Apa yang berada dalam gundukan karung tak diketahui tapi di belakang gundukan karung adalah barisan bambu runcing yang ujungnya dibungkus kain, Semua jebakan ini mengelilingi Toa Hotin dengan rapat. Dengan cermat Siang Chin memeriksa sekelilingnya pula, Jangankan manusia, Bayangan setan pun tidak kelihatan dalam kota ini, Entah itu penduduk kota atau orang Hek Jiyutong serta Jiksantui, Entah kemana mereka, Tiada satupun yang menongolkan kepalanya, Seolah-olah kota mati, Kota kosong. Dengan hati-hati Siang Chin menggermat maju di atas genting, Mendadak dia menemukan sepasang bola mata, Bola mata yang sedang mengintip di balik celah-celah jendela yang terbuka sedikit di atas loteng sebelah depan, Hanya sekilas saja bola mati itu pun telah lenyap. Tapi penemuan ini justru membuat Girang Siang Chin dan terbangun semangatnya, Maka mulailah dia memeriksa setiap rumah dan setiap loteng, Sampai pun rumah di pojok gang juga tidak lepas dari perhatiannya, Tembok melintang juga diperiksanya dengan teliti akhirnya dia tersenyum puas. Lalu memejamkan mati menenangkan hati dan pikiran, Kejap lain dia sudah merayap ke atap rumah sebelah sana, Ia memegang daun jendela, Sedikit mendorongnya, Tanpa mengeluarkan suara segera dia menyelingap masuk ke dalam. Kini dia berada di sebuah kamar tidur yang besar, Entah semula dihuni siapa, Pajangannya sederhana, Kecuali sebuah meja empat kursi, Hanya ada sebuah ranjang kayu besar, Di tepi ranjang terdapat sebuah tungku yang masih mengangah apinya. Tampak oleh Siang Chin di ranjang kayu besar itu rebah dengan berbagai gaya empat laki-laki kasar, Ranjang kayu ini sebetulnya untuk tidur suami istri pemilik rumah ini, Tapi kini berdasarkan empat orang itu sekaligus, Terasa sesak juga sehingga ker, Tidur mereka tampak menggelikan. Siang Chin tersenyum geli mengawasi orang-orang yang mendengkur bagai babi itu, Belum lagi dia mengambil sikap, Tiba-tiba didengarnya seseorang menaiki loteng sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Sekali berkelebat Siang Chin menyelingap ke belakang ranjang, Kebetulan keempat laki-laki yang tidur di ranjang itu mengalingi dirinya. Kejap lain pintu kamar pun didorong dengan mengeluarkan keriut, Dan tampak seorang laki-laki gede gemuk menjinjing guci arak melangkah masuk dengan sempoyongan mukanya merah setengah mabuk. Laki-laki gemuk ini memang kekar perawakannya, Pakaian biru yang dipakainya setengah terbuka sehingga dadanya telanjang, Begitu masuk, kamar golok yang tergantung di pinggangnya dia tanggalkan terus dilempar ke meja dengan suara gedubrakan, Guci diangkat terus ditenggaknya dengan lahap, Habis minum mulutnya kembali nyanyi-nyanyi lagu yang bersifat porno, Memangnya dia sudah setengah mabuk, Maka lagu yang dinyanyikan pun tidak kenal batas kesopanan lagi. Laki-laki yang tidur paling pinggir sebelah kanan tampak membalik tubuh sambil membuka matanya yang merah ngantuk, Agaknya dia terjaga dalam mimpinya karena suara gaduh yang dibuat laki-laki gemuk itu, Keruan dia memaki gusar, Maknya, memangnya kau sudah makan kenyang dan puas minum, Lalu berkauk-kauk di sini seperti disarang pelacur? Cuan besarmu ini semalam tidak tidur, Baru saja pula selantas kau bikin ribut di sini laki-laki gemuk tampak sempoyongan semperonya, Ribut, ribut apa? Kau keparat ini, Bapakmu hanya bernyanyi dua lagu, Memangnya kau lantas iri? Kau tidak tidur semalam, Memangnya bapakmu ini sudah tidur laki-laki di atas ranjang semakin gusar, Mendadak dia berduduk, Teriaknya sambil melotot, Kek losam, Kalau kau tidak ingin tidur, Lekas menggelinding keluar, Jangan Jual lagak di sini, Memangnya berapa sih harganya lagakmu? Di sini bukan tempat untuk pamer kepalan, Sudah tentu tiga orang yang lain lantas terjaga bangun pula karena keributan ini, Terdengar seorang berseru dan coba meredakan suasana, Tak terduga, Kek losam, Si gemuk, Malah tepuk dada dan semakin garang, Sudah tentu laki-laki di ranjang itu pun semakin naik pitam, Keduanya lantas hendak saling terjang, Untung ketiga teman yang lain segera emiju memisah, Belang, memukul dada sendiri Kek losam lantas meraung gusar kunyuk yang tidak punya mata, Berani kau menepuk lalat di kepala Kek losam? Memangnya kau kira Kek losam boleh dibuat main-main? Anjing buduk babi mampus, Memangnya kau kira aku takut pada congormu pergilah mendengkur saja dalam pelukan bini mudamu, Sambil berbalik pinggang laki-laki itu mencak-mencak di atas ranjang, Sambil berteriak aneh, Kek losam segera menerjang maju, Keruan ketiga orang yang lain menjadi kelabakan, Tarik sana seret sini, Keadaan kamar menjadi morat madet dan kacau, Di saat keributan mencapai puncaknya inilah, Dengan tenang siang cin beranjak keluar dan belakang ranjang, Sambil geleng-geleng kepala dia tersenyum, Katanya, Sudahlah, jangan ribut begini rupa, Memangnya tidak malu dicertawakan orang kelima orang itu sedang saling dorong, Dan tarik, Ketika tiba-tiba mendengar suara orang yang tak dikenal, Keruan semuanya sama terperanjat, Tanpa disuruh lagi semuanya berhenti dan menoleh ke sana, Kelima orang jadi melongo, Siang cin mengebas lengan jubahnya yang berwarna kuning angsa itu, Air mukanya yang semula tersenyum simpul mendadak menjadi kaku dingin, Katanya, Beginikah orang-orang Toa Cukau kalian bertingkah di Toa Hotin? Keterlaluan, Tidak tahu tata tertib, Sekarang satu persatu perkenalkan nama anjing kalian, Sudah tentu kelima orang ini semakin kaget, Sebagian mereka memang utusan pihak Toa Cukau yang diperbantukan di Toa Hotin, Sudah enam hari mereka tiba di sini, Sebelum berangkat kawcu mereka sudah berpesan bahwa di Toa Hotin bakal berkumpul orang dari berbagai kalangan dan aliran, Sekali-kali dilarang membuat malu dan melakukan kesalahan, Apalagi menurunkan derajat Toa Cukau. Setiba di sini keadaan yang campur aduk di sini memang agak membingungkan mereka, Kini belum apa-apa mereka sudah ribut antar kawan sendiri, Betapapun mereka merasa malu, Sesaat kemudian barulah Kek Losam menyeringai, Sapa-nya, numpang tanya, Toa Kukau ini dari dermaga mana? Supaya kami, Belum habis dia bicara, Siang Chin sudah mendamrat, Tutup mulut, Terhadapku, Berani kau membahasakan Toa Kukau segala? Berani kau angkat dirimu sejajar dengan aku? Keruan berdetak jantung Kek Losam, Tersipu dia menjura serta mohon maaf, Tidak berani, Hamba tidak berani, Maksudku hanya ingin mohon tanya siapakah si dan nama besarmu, Siang Chin menengus, Hektometer, Mau selidik asal usulku? Tanya nama segala, Setiap kaum keroco ini belum setimpal, Han Nio Siang Kui saja akan munduk-munduk di hadapanku, Memangnya kalian sudah setingkat dengan kedua orang itu sudah tentu kelima orang dalam kamar tak berani bercuit lagi, Mereka percaya apa yang dikatakan Siang Chin. Maklumlah sikap tindak tanduk, Tutur kata Siang Chin yang berwibawa telah membuat ciut nyali mereka, Apalagi mereka tahu bahwa Toa Hotin sudah menjadi kota terlarang, Luar dalam kota sudah diatur banyak jebakan dan perangkap, Setiap jengkal tanah dalam kota boleh dikatakan ada perangkap. Seluruh tenaga pihak sendiri juga sudah diatur dengan kilat, Penduduk kota pun telah dimasukkan ke karantina serta diawasi, Jangankan mati-mati musuh, Umpama seekor burung pun jangan harap bisa terbang masuk, Kini orang ini berlenggang dengan sikapnya yang kering, Tahu-tahu naik loteng dan masuk kamar, Tutur katanya pun amat berwibawa, Kecuali orang punya jabatan tinggi setingkat cuncu, Memangnya siapa berani bertingkah begini? Sudah tentu kelima orang itu semakin gelisah, Kek Losam yang setengah mabuk pun sadar dan mandi keringat dingin, Sambil menunduk dia hanya mengiyakan saja dengan muka merah padam, Kedua tangan lurus ke bawah. Mengebas lengan bajunya, Siang Chin berkata pula, Barusan aku dari bawah, Kenapa tidak kelihatan bayangan seorang pun? Kek Losam menyeka keringat, Lahutnya tersipu-sipu ada, Ada, cuma sekarang mereka tidak di tempat karena semuanya dikerahkan untuk menggali lorong bawah tanah, Gali lorong apa tanya Siang Chin? Kek Losam juga melenggong, Katanya tergagap, Masa Tahu aku tidak tahu? Bukankah setiap barisan menugaskan beberapa orang secara giliran untuk menggali lorong? Loteng ini ditempati 30 orang, Kecuali kami berlima yang masih ketinggalan, Yang lain dikerahkan di bawah pimpinan tam hai bak otak bekerja cepat, Segera sikap Siang Chin tampak kering pula, Kemarin malam bukankah orang Jit Ho HWS sudah selesai menggali lorong yang terletak di depan kota itu? Menggali lorong apalagi jangan kau membual, Toh aku memang tidak salah, Lekas kek Losan menerangkan lorong itu memang sejak lama sudah digali, Sekarang yang digali adalah lorong yang terletak di bawah jalan raya di depan kota, Baru dua hari ini mulai kerja, Kira-kira sampai nanti tengah malam baru akan selesai, Betapapun aku yang kecil ini tak berani bohong pada Toh aku, Kalau tidak percaya boleh Toh aku pergi memeriksanya, Siang Chin berkata pula, Kapan mereka akan kembali kek Losan menghitung-hitung lalu menjawab, Baru setengah jam mereka pergi, Mungkin setelah maghrib baru akan kembali, Siang Chin manggut-manggut katanya, Baik, biar aku istirahat di sini dulu, Sebentar aku masih harus memeriksa tempat lain, Tanpa disuruh kek Losan, Empat orang yang lain segera berebut memindah kursi dan membetulkan meja, Tanpa terima kasih Siang Chin terus duduk sambil langkat kedua kakinya ke atas meja, Ia memeriksa keadaan kamar besar ini, Katanya kemudian dengan suara kering, Barisan Teji Heng dari Toh Atuka sudah lama datang, Kalian dari barisan yang mana Teh Losan menjurah, Sahutnya, kami dari Pui Ji Heng, Hanya terpaut beberapa waktu saja kedatangan kami dengan Teji Heng, Sementara para saudara dari Ui Ji Heng sudah lama berada di sini, Jadi tinggal barisan Tian Ji Heng saja yang tetap bercokol di sarang sendiri, Apakah tenaga mereka tidak terlalu lemah? Keh Losan yang bermuka tambun tampak mengunjuk tawa lucu, Katanya, tiada yang perlu dikhawatirkan, Situasi dalam kati kami cukup aman, Sementara kalangan perselatan di sekitar markas kami selalu memberi muka kepada kami, Jadi yakin takkan terjadi apa-apa di sana, Apalagi kau cu sendiri tetap berada dalam tampuk pimpinannya, Jumlah barisan Teh Man Ji Heng juga lebih banyak, Kepandayan mereka pun serba pilihan, Kalau dibanding kami yang diutus kemari, Terlampau jauh bedanya, Berapa banyak orang kalian yang dikerahkan kemari? Tanya siang cin pula Ai, terlalu banyak kerja, Sampai otakku terasa bebal, Kalau tidak salah ada seribu lebih atau tujuh ratusan orang, Betul tidak terkekeh ke Losan, Jawabnya, Tau aku salah ingat, Jumlah seluruhnya ada seribu dua ratusan, Setiap barisan terdiri dari empat ratus orang, Di bawah pimpinan sepuluh taibak, Sementara keenam kau tahu ketiga barisan pun datang, Siang cin tertawa-tawar, Katanya, Kek Losan, Apa kau tahu kau untuk keluar masuk toa hotin? Kek Losan melenggong ditanya begitu, Katanya, Hamba tidak tahu, Apakah toa kau sendiri juga tidak tahu siang cin tergelak-gelak? Katanya, Oh, bagus sekali, Dari sini dapat kusimpulkan bahwa mereka memang amat ketat merahasiakan hal ini, Kalau sampai kau pun tahu, Terhitung rahasia macam apa, Lalu dia berbangkit terus menggeliat serta menghela napas seperti orang keletihan sehabis bekerja berat, Kek Losan bersikap seperti memperhatikan, Katanya, Tau aku mau pergi? Silakan istirahat lagi sebentar, Cuaca sedingin ini, Kau orang tua harus menunaikan tugas sepayah ini, Sungguh terlalu berat berkelebat sinar matu siang cin katanya tenang, Betul, Aku mau pergi, Malah sekarang juga, Lekas Kek Losan berkata, Kalau begitu hamba titik, Tanda petik, Siang cin berseru ambilkan jubah luar milik mereka semua, Mengambil jubah luar seru, Kek Losan kebingungan, Tau aku, Kau lekas, Jangan cerwet, Bentak siang cin, Tak berani tanya lagi, Lekas Kek Losan mengerjakan apa yang diminta, Dengan sikap hati-hati dia taruh empat jubah di atas meja, Empat laki-laki pemilik jubah itu hanya berdiri melenggong dengan muka pucat dan tak berani bertindak apa-apa, Baru saja Kek Losan hendak buka suara pula, Seketika dia mengkeret karena ditatap siang cin, Kata siang cin, Jubahmu juga lekas kau copot, Kek Losan melenggong serunya, Aku? Jubahku ini ya, Kenapa? Tidak boleh hancam siang cin, Keruan Kek Losan ketakutan, Lekas dia copot jubahnya, Baru sekarang dia menyadari meski dirinya gemuk, Badannya penuh gumpalan daging, Tapi setelah telanjang badan, Hawa sedingin ini, Mau tidak mau menggigil juga, Meraih kelima jubah itu, Siang cin menengus, Sekarang, Kalian berbaris menghadap dinding, Tanpa berani membangkang lelima orang membalik tubuh serta berdiri sejajar, Semuanya gemetar ketakutan juga kedinginan, Bukankah kalian kurang tidur dan masih ngantuk? Biarlah kubuat kalian tidur lagi lebih nyenyak, Belum sempat mereka tahu apa yang akan terjadi, Semuanya merasa tubuh menjadi kejang, Pelahan empat dari kelima orang ini roboh terus mendengkur nyenyak, Tinggal seorang lagi yang tidak keroboh, Iyalah Kek Losan. Keruan Kek Losan menjadi panik, Kedua tangannya menggenggam kencang baju dalam sendiri, Saking ketakutan lutut terasa lemas, Tanpa kuasa dia terjengkang dan menumbuk meja, Golok besarnya jatuh dan menemukan suara berkelontangan. Pelahan Siang Chin menghampiri, Katanya, Jangan panik dan tegang, Kawan, Mendengar orang menggunakan istilah kawan, Baru Kek Losan sadar, Ia baci teriak, Kau-kau orang mereka, Siang Chin mengangguk, Katanya, Betul, Aku orang mereka, Orang yang berdiri di pihak bus yang pei, Lung Lai tubuh Kek Losan, Dia tahu nasib apa yang bakal menimpa dirinya setelah terjatuh di tangan musuh, Dengan lemah dia berkata, Kau apa kehendakmu asal kau tunduk pada perintahku, Kau akan tetap hidup, Kalau sebaliknya, Kau akan mampus seketika, Kek Losan melirik ke arah empat kawannya sahutnya, Baik, Aku-aku menurut, Bagus, Sekarang jawab pertanyaanku, Untuk keluar masuk kota, Adakah menggunakan kod rahasia? Atau ada jalan khusus yang lain? Aku tidak tahu, Agaknya tiada, Kami baru enam hari di sini, Selama ini dilarang keluyuran di luar, Di mana-mana terdapat larangan, Ada pula tempat-tempat yang terlarang bagi siapapun, Siang Chin perhatikan mimik dan nada bicara Kek Losan, Dia yakin bahwa orang tidak berdusta, Setelah merenung sejenak, Siang Chin tidak membuang-buang waktu lagi, Tanyanya, Kek Losan, Pada tanah seratusan tombak di sebelah kiri Toa Hotin, Tegalan yang dekat hutan itu, Rombongan siapa yang bertugas di sana, Tanpa pikir Kek Sam segera menjawab, Mereka adalah barisan Hian Ji Heng dan Toa Tsu Kau Kami, Kau kenal mereka semuanya? Tanya Siang Chin. Sambil menyengir, Kek Losan menyahut, Kebanyakan ku kenal, Untuk keluar masuk Toa Hotin kalian tidak perlu menggunakan kod rahasia apa-apa, Tapi di dalam kota, Untuk lewat dari satu daerah ke daerah lain tentunya menggunakan kod rahasia bimbang sejenak, Akhirnya Kek Losan menjawab, Ya, Ada, Apa kodenya? Tanya Siang Chin. Kalau Siang memakai selempang merah mengikat ke golok, Kalau malam sebaliknya, Golok memutus selempang merah, Tersenyum geli Siang Chin, Katanya, Amat lucu dan menarik, Sampai di mana kegunaan dari tanda-tanda ini, Kek Losan menelan ludah, Pelan-pelan dia menerangkan, Pada setiap daerah yang dikuasai orang-orang Toa Tukau kita boleh mondar-mandir sesuka hati dengan menggunakan tanda tadi, Kalau daerah lain entahlah. Sampai di mana daerah yang dikuasai Toa Tukau kalian melengos dari tatapan orang yang tajam, Kek Losan menerangkan dengan kebat-kebit, Separuh dari daerah jalan raya Toa Hotu, Orang-orang dari golongan lain, Mereka berkuasa di mana saja entahlah, Biasanya kami dilarang keluar, Kalau mau keluar harus minta izin dan diantar orang Jigihu. Kau tahu kami sudah memperingatkan siapapun dilarang main sembarangan, Salah-salah kepala bisa dipenggal, Maka tiada yang berani lengah di sini, Siang Chin lantas menghampiri serta menepuk undaknya, Lalu dia membisiki apa-apa setian lama, Agaknya Siang Chin harus mengulangi beberapa kali pesannya baru, Kemudian laki-laki tambun itu mengangguk tanda mengerti. Maka Siang Chin meninggalkan jubah biru milik Kek Losan dan mengambil empat jubah yang lain, Seperti datangnya tadi, Bagai segulung angin lesus tahu-tahu ia melayang pergi. Dengan cepat tanpa menemui rintangan, Ia telah kembali ke tempat menunggu sebun Tiobu dan Kinjin tadi. Sebun Tiobu lantai menggerutuk jang pendek, Siang Chin minta maaf bahwa mereka harus menunggu setian lama, Lalu dia ceritakan pengalamannya terakhir, Dia menjelaskan rencananya untuk menyerbu Ketua Hotin menurut apa yang telah dia selidiki tadi. Kinjin bertanya, Laki-laki gemuk bernama Kek Losan itu apakah takkan mengingkar janji Siang Chin tertawa? Katanya, Kukira dia tidak berani, Bila dia berani bertingkah akibatnya akan fedel bagi dirinya sendiri, Hayolah lekas berangkat, Seru sebuo Tiobu tak sabaran, Maka Siang Chin bagikan keempat jubah tadi. Empat orang segera meringkaskan pakaian mereka terus mengenakan jubah biru tua itu di bagian luar. Mengawasi empat orang itu, Siang Chin berkata, Perhatikan, Tangkeh dan Kin Heng harus lompat sekeras mungkin, Demikian pula Le Heng dan Loh Heng diharap mengikuti sepenuh tenaga, Cuacu sudah mulai gelap, Ini menguntungkan kita, Semoga kita bisa menyelunduk masuk tanpa kenangan, Lalu dia memberi tanda, Segera ia mendahului melayang pergi. Terpaksa juga Le Heng dan Loh Hau mengerahkan sepenuh tenaganya. Dalam keremangan senja tampak lima bayangan berkelebat, Begitu pesat gerakan mereka, Ditambah cuaca memang sudah mulai gelap, Dipandang dari kejauhan orang akan menyangka adanya bayangan burung atau gumpalan mega yang lagi bergerak. Hanya sekejap Siang Chin sudah tiba di tempat tujuan, Kini jubah kuningnya dipakainya secara terbalik, Jadi warna ungu bagian dalam kini berada di luar dengan ikat pinggang warna kuning, Tempat di mana sekarang dia berdiri adalah bawah loteng di mana Ke Losan berada. Ke Losan telah berdiri di sebelahnya, Dengan suara tegang dia berkata, Agaknya mereka telah melihat adanya tanda mencurigakan sebentar, Pasti ada orang akan memeriksa kemari, Sementara itu tampak bayangan orang berkelebat pula, Tau-tau sebun Tiobu dan Kinjin sudah melayang turun di kedua sisi mereka. Siang CM segera memberi kedipan matuk kepada mereka, Kedua orang maklum dan lekas menyingkir ke sana, Di samping pintu tampak menggeletak empat golok tebal besar, Mereka masing-masing memungut sebatang serta mengatur pernapasan. Dalam pada itu Leteng dan Lohao baru mencapai dua puluhan tombak, Agaknya mereka telah menemukan perangkap yang berlapis-lapis itu, Maka dengan gerakan gesit dan hati-hati mereka berlompatan kian kemari terus maju ke arah sini. Kuk, kuk, dua suara keras seperti dengkur burung tiba-tiba berkumandang di tengah kegelapan, Suaranya seperti datang dari sebuah loteng kecil tak jauh di sebelah sana, Begitu lenyap suara kuk, kuk ini, Mendadak muncul belasan laki-laki. Siang Cim tertawa, katanya, Kek Losam, tibalah saatmu untuk naik pentas, Dengan nekat terpaksa Kek Losam memburu maju, Baru saja beberapa langkah, Orang-orang Tuatsu kau yang berlari tiba itu sudah melihatnya, Seorang yang berhidung pesek sebagai pimpinan rombongan segera berteriak, Kukira siapa? Kiranya kau Kek Losam, Kenapa tidak lekas kau panggil teman-temanmu? Untuk apa berdiri melenggong di situ? Kek Losam bergelap tertawa, Segera diatarik suaranya yang serat, Jangan gembar-gembor, Mungkin kalian sudah pusing tujuh keliling, Masa orang sendiri juga dicurigai, Si hidung pesek melenggong, Dia tidak menghiraukan Kek Losam, Tapi dia menoleh ke arah Leteng dan Lohau yang lagi lari mendatangi, Hardiknya berdiri, Selempang merah mengikat gelolok, Leteng dan Lohau terpaksa berhenti dan berdiri sambil bertolak pinggang, Tanpa sanksi mereka berseru juga, Golok niye mutus selempang merah, Hari sudah gelap, Saudara-saudara masih giat bekerja juga, Keruan si hidung pesek kebingungan, Serunya menoleh ke arah Kek Losam, Kek Losam, Apakah mereka juga orang kita sendiri Kek Losam mendengus, Segera dia maju mendekat serta berkata dengan lagak misterius, Bukan saja orang sendiri, Malah mereka adalah orang-orang Jihai Ho yang pegang peranan di sini, Kembali melenggong si hidung pesek berkata dengan nada curiga, Ada orang Jihai Ho yang pegang peranan, Kenapa tidak lewat jalan rahasia malah keluyuran di daerah perangkap, Herannya, kami tidak diberitahu sebelumnya, Serem tetan pertanyaan ini membuat Kek Losam gelagapan, Baru saja dia hendak bicara, Sebun Tio Bu telah maju ke depan, Dia singkirkan Kek Losam ke samping, Lalu melirik hina pada si hidung pesek, Katanya, Ada apa, kawan? Melihat sikapmu, Agaknya kau tidak pandang sebelah metuk kepada kami, Ker bagaimana rombongan Siang Chin akan mengerjai pihak musuh? Adakah perangkap licik dan lihai yang teratur di Toa Hotin? Dapatkah pihak Bu Siang Pei membobolnya?